apa sih sebabnya emisi over terus kalau tidak lulus itu bagaimana perbaikannya emisi over oke teman-teman kembali lagi bersama saya ini saya akan berbagi pengalaman berbagi cerita cerita ya sedikit menjengkelkan sih untuk masalah kir ini kemarin saya barokir teman-teman dan saya tidak lolos itu salah satunya itu emisi gas buang over emisi over itu teman-teman itu salah satunya dan sekarang saya mau membahas antara emisi dan emisi over dan kaca scotlet yang gelap itu apakah akan lolos kir atau enggak nah seperti itu itu ceritanya nah ini pengalaman saya teman-teman ya ini kita lihat dulu aja lah teman-teman teman-teman kita lihat di luar untuk kaca bloknya itu segelap apa sih dan tapi maaf teman-teman karena ini kondisinya lagi hujan jadi suaranya lumayan gembersih Oke kita lihat aja keluar Oke seberapa apa sih gelapnya nah seperti itu Oke teman-teman ini saya udah di luar dan ini dia penampakan kaca filmnya gelap bukan Hai nah ini eh kegelapannya itu 85% nah seperti temen-temen Nah seperti itu gelapnya Oke teman-teman apakah ini bisa lolos untuk kir atau enggak Oke langsung kita ke dalam lagi biar gak gembersih suaranya videonya jangan lupa like subscribe dan komen biar saya tetap semangat terus jangan lupa share ke temen-temen biar nanti apabila temen-temen yang lainnya membutuhkan bisa untuk membantu temen-temen yang lainnya ya oke temen-temen kita sudah lihat ya kan itu apa namanya untuk kaca filmnya sebegitu gelapnya itu kurang kegelapannya itu 85% temen-temen nah kalau untuk emisi gas buang ini Hai kemarin ya kemarin itu apa sih sebabnya emisi over terus Hai kalau tidak lulus itu bagaimana perbaikannya emisi over itu untuk kir Hai nah setelah saya perbaiki kendala kendala-kendala yang lainnya ini ada contohnya selebarannya saya foto yang saya dikasih dari pihak uji kendaraan itu ada kertas pemberitahuan bahwa tidak lulus nah ini saya foto nah itu dia di situ ada emisi over dan eh apa namanya dan ban kalau ban ya itu Nah setelah saya perbaiki bannya itu banyak sebenarnya belum tipis temen-temen cuman karena beradul-beradul karena medan saya jelek itu ya gitu nggak lulus padahal belum tipis cuman kembangannya beradul-beradul nah itu dia setelah saya perbaiki banyak dan emisi overnya itu enggak saya perbaiki karena saya enggak tahu itu apa yang harus perbaiki itu ternyata lulus temen-temen nah kemungkinan untuk emisi over itu dikarenakan mobilnya disetel terlalu rosah ya terlalu rosah seperti itu temen-temen nah oke ini untuk emisi clear kelar dan untuk apa namanya untuk kaca film untuk kaca film ya gini temen-temen kalau untuk kaca film itu sebenarnya nggak boleh nah saya terangkan sambil lihat kacanya aja ya temen-temen ya biar jelas nggak salah paham oke go nah begini temen-temen kondisi kacanya kita bahas yang samping dulu temen-temen kalau untuk yang samping itu sebenarnya tidak lolos temen-temen kalau menggunakan 85% itu nggak lolos tapi karena kemarin saya dikasih tahu sama petugasnya itu mas ini kacanya gelap banget mas terus terus gimana pak turunin aja biar di dalam nggak kelihatan nah akhirnya saya turunin sampai mentok nah seperti itu dua kali saya kir itu dan saya turunkan itu lolos temen-temen enggak di enggak di suruh mengatasin atau gimana enggak nah ini untuk caranya yang di samping seperti itu kita tutup biar hujan eh biar hujannya masuk nah kalau untuk depan ini sebenarnya enggak boleh sih temen-temen kalau untuk yang gelap tapi kalau ada jaraknya ini jarak dari sini ke sini itu terang enggak di blok semua itu lolos temen-temen walaupun gelap tapi kalau di blog semuanya dari atas sampai bawah di blog semuanya itu enggak lolos karena kemarin tuh mobil yang di depan saya itu carry futura carry carry futura itu enggak 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 di enggak gelap banget cuman 60% tapi di blog semua temen-temen dari atas sampai bawah itu alhasil setelah keluar ya kan kan hampir bareng enggak selang lama terus saya tanya gimana Mas lolos enggak enggak lolos Mas lah kenapa ini kaca-kacanya di blog semua yang di depan itu enggak lolos harus di klotokin terus begitu di klotok terus masuk lagi ke tempat kir itu lolos nah seperti itu temen-temen pengalaman saya jadi untuk temen-temen yang mau kir ya barangkali bisa membantu itu seperti itu temen-temen Hai namun Hai jangan lupa Hai jangan lupa Hai jangan lupa nih temen-temen seperti itu temen-temen pengalaman saya lupa like subscribe dan komen biar saya tetap semangat terus jangan lupa share ke temen-temen biar nanti apabila temen-temen yang lainnya saya membutuhkan bisa untuk membantu temen-temen yang lainnya Oke sekian dari saya dan terima kasih